Halo, balik lagi di Youtube Channel Sivarian TV Kali ini aku akan bikin Macaroni Skutel Tadi bahan-bahannya Nanti aku akan tulis di deskripsi box Ya teman-teman Seperti biasa, nah ini Pertama siapkan Margarin, ini sebanyak 1 sendok makan Atau bisa pakai minyak Atau olive oil Ini bawang bombay 1 siung Dan bawang putih 2 siung Dipotong Kotak-kotak aja Bawang putihnya digeprek Bisa dipotong kecil-kecil Dicop-cop Kemudian ini diaduk-aduk Hingga layu Dan baunya wangi Ini aku pakai sosis ayam juga Kurang lebih 6 buah Bisa pakai daging giling Atau ayam giling Kemudian Royco 1 saset Bisa pakai Kalu du jamur Atau garam Lalu ini Daun parsley Yang bubuk Lalu ini diaduk-aduk Udah Ini sampai layu dan wangi aja Karena pakai sosis Cepat matangnya ya Teman-teman Udah ini di Misalnya disingkirkan dulu Kemudian ini siapkan telur Aku pakai telur ayam Sebanyak 3 butir ya Teman-teman Ini dikocok lepas aja Kemudian masukkan si makaroni Ini udah aku rebus Selama kurang lebih 10 menit Atau al dente ya Nggak terlalu matang Kemudian masukkan si tumisan sosis Bawang bombay Dan bawang putih tadi Masukkan Lalu diaduk-aduk Masukkan keju cheddar Ini aku pakai Separuh aja Sisa kemarin bikin kue Bolu tape keju Nah ini Sisanya Kemudian masukkan Susu cair Sebanyak 250 ml Ini susu UHT ya teman-teman Yang tanpa rasa Atau plain Udah deh diaduk-aduk Ini dimasukkan Ke dalam wadah Misalkan buat teman-teman yang Buat jualan Bisa Pakai wadah yang kecil-kecil itu Yang dari Aluminium foil Ini aku pakai Karena dimakan sendiri Ini di wadahnya Ada 2 wadah Yang besar sama yang kecil Nanti aku juga akan bikin Versi pedas Dan versi yang Yang gak pedas Jadi bisa buat anak-anak Nah ini bisa buat ide Buat Bekal sekolah ya teman-teman Nah kemudian ini Yang versi pedas Aku kasih Saus pasta Atau Saus bolognese Yang Gak pedas Gak dipakai ya Udah deh Terakhir ini Masukkan keju mozzarella Yang gak terakhir ya Nanti ada daun parsleynya juga Ini secukupnya aja Sesuai selera teman-teman Mau banyak Juga gak apa-apa Soalnya kan bikin sendiri Itu Terserah ya Gak dipikirin untung ruginya Yang penting enak Nah ini Ternyata kalau keju Mozzarella itu Kalau diparut Cepet banget ya Ininya Menyatunya Ini aku dadakan aja Diparutnya Jadi lebih cantik Tapi Percuma juga sih Nanti juga meleleh ya Kalau di oven Nah ini Benar-benar terakhir Masukkan daun parsley Aku pakai daun parsley kering Yang bubuk Bisa juga Agar lebih wangi Itu pakai daun yang segar ya Kemudian ini Ovennya udah dipanasin Aku oven selama kurang lebih 20-25 menit Api atas bawah Dengan suhu 170 derajat celsius Hasilnya seperti ini Atau disesuaikan dengan oven masing-masing Kalau teman-teman Pengen yang lebih mateng lagi Bisa lebih lama ya Aku seperti ini aja cukup Terima kasih